assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya di arsyada channel teman-teman video kali ini tentang penggantian rumah roller fast drive bos rumah roller bislet dan roller untuk super motor honda bit led atau bit 2020-2021 nah untuk penggantian beberapa spare part ini itu terjadi ketika ada kerusakan di area ini ya teman-teman ini biasanya rusak di post drive dan fast commovable drive nya atau rumah rollernya itu terjadi rusak sehingga dengan rusaknya ini biasanya berpengaruh terhadap roller bislet ataupun di fast drive nya nah nanti saya akan menginformasikan ketika teman-teman mengganti seperangkat part ini ya teman-teman untuk sepeda motornya honda bit led itu habisnya berapa biar nanti teman-teman ketika mengganti ini sudah ada patokan harganya ya teman-teman nah yang pertama saya akan informasikan dulu untuk harganya harga tiap spare part untuk fast drive itu harganya 33.000 kode spare partnya ini ya teman-teman kemudian untuk rumah roller harganya 59.000 kode spare partnya ini 22110 K0J00 berikutnya ini ada bislet atau slider kode spare partnya ini dan harganya 15.000 ini satu set sudah dapat 3 biji kemudian selanjutnya ada bus drive harganya 31.000 rupiah kode spare partnya ini dan selanjutnya ada roller untuk roller ada dua ya teman-teman ada yang warna putih dan ada yang warna hitam seperti ini harganya sama 39.000 rupiah untuk kode spare partnya 22123K0J00 nah dari lima spare part ini kalau teman-teman mengganti semuanya itu harganya ya teman-teman ini harga ajaran tertingginya di total 177.000 rupiah nah ini belum termasuk ongkos bongar pasangnya untuk estimasi ongkos bongar pasang ya katakanlah 50.000 ya teman-teman jadi 177.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah jadi total untuk penggantian face drive rumah roller boss drive roller dan piece rate 5 spare part ini totalnya 227.000 rupiah itu sudah termasuk ongkos bongar pasangnya nah kemudian kalau misalkan untuk V-beltnya juga ternyata perlu diganti silahkan nanti tinggal ditambahkan untuk V-beltnya itu harganya ada yang 96.000 rupiah ada yang 92.000 rupiah tergantung dari kode spare partnya teman-teman kalau yang menggunakan kode spare part 23100K0JN01 itu harganya 96.000 rupiah ini belum termasuk roller ya teman-teman jadi cuma V-beltnya saja dan kemudian kalau yang menggunakan kode 23100K1AN23 itu harganya 92.000 rupiah nanti silahkan tinggal diketung jadi kesimpulannya buat kalian yang akan mengganti komponen CVT sepeda motornya honda bit k1a atau honda bit led baik untuk spare part yang namanya V-belt fast drive fast promovable drive atau rumah roller boss rumah roller bisket dan juga rollernya itu memerlukan biaya sekitar 319.000 rupiah sampai 323.000 rupiah Oke demikian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati